Oke Brai, kembali lagi di Ratu Arnyetir, kali ini kita sedang menggunakan unit Theatsusigra 1.0 M manual dan kita sedang berada di kawasan perlegenan duniawi di Tuban luar biasa ini jam setengah 8 malam, weekday truk pada berangkat semua jadi kita dari tadi oya-oyanya sama truk ini kita ngintip-ngintip, ada mobil parkir itu tanpa penerangan, oh ada penerangannya cuma sen kanan malahan tanpa lampu kota truk depan ini bersih banget ya padahal gak baru-baru amat, 2019 kita ngintip dulu ngintip terlihat aman saya sodok kalau malam ini mainnya dim ya nah ini yang paling dikhawatirkan sama pemula adalah saat kita lewat pantura, ini namanya pantura Brai itu banyak sekali hambatan terutama truk penerangan jalan yang minim jadi gelap kemudian jalannya jelek nah kalau jalannya jelek ini yang kita perhatikan adalah aspal beserta dengan kendaraan yang di depan jangan sampai kita lihat kendaraan lawan arah kalau kita lihat kendaraan lawan arah maka kita akan silau main kita akan duluin saya sain kiri ngedim nah gitu loh Brai dim dim jadi mainnya dim dim doang ini Brai dim lagi waduh papa mau nagra ya jadi ketika saya dim kok makin ke kiri maka saya nahan dulu Brai itu kode gak ngasih ketika saya rem saya dim lagi baru goyang kalan entah dia gak sadar ada saya atau memang tidak lagi pengen ngasih jalan sedangkan kita hanya bisa salip dari kiri Brai bila memungkinkan ya kalau tidak memungkinkan maka ditahan dulu gitu loh Brai waduh ini mobil depan penyok kayak gini Brai kasihan sekali super duper gelap jalannya memang gelap depan nyalip saya mau ikut nyalip juga kemudian dia masuk kita masuk tikungan kita nahan dulu ini mau nyalip itu siap-siap di turunkan gigi nanti ini kita pakai 3 RPM kan di bawah di bawah angka 2 tuh kita nanti harus turunkan ya kalau mau nyalip kalau nggak sulit ini Brai itu sembarangan ikut nah itu depan nyalip kita ngebuntut aja oke depan masuk saya masuk juga karena RPM sudah terjaga maka langsung rapat-rapat-rapat kita balik dulu nggak pakai lampu oh lampunya mati makanya pakai hazard ya masih pakai 3 nanti kalau mau nyalip kita ngoper dulu tadi nggak jadi ngoper karena RPMnya sudah terjaga dengan baik ini mau nyalip kiri nggak dapat karena jalannya kecil nah itu orang-orang pada nyalip taunya ada sen kanan terus mobilnya mulai goyang kanan enak kalau lihat mobil warna putih ini turunkan dulu kedua kita sodok pakai gigi 2 biar RPM-nya lega tancap garis putih balik segera jalannya jelek banget emang kita pindah kiri karena agak bagusan waduh ada sigra baru ini sigra tipe M taunya nggak ada apa namanya talang air sigra seribu itu nggak ada yang dapat talang air kecuali bonusan bonusan talang airnya berbeda dengan yang bawaan pabrik kanan rame mau ke kiri kita pantau motornya biar masuk dulu sampai motornya lolos motor lolos saya ngedim dulu tik oke trucknya nggak ke kiri berarti kita dikasih ya saat pengukuran seperti itu kita tidak sekedar mengandalkan cermin kanan kiri kita mengandalkan feeling pengukuran body ya bre kalau mobil warna hitam itu sulit terlihat kecuali lampunya benar-benar terang kalau warna putih ini wah sangat terlihat menyenangkan itu mbani HIS pelan saya dulu bawa HIS kenceng ya tikungan kita nahan dulu trucknya ke kiri berarti belum ngasih saya diem dulu oke trucknya nganganan berarti saya dikasih nah ini ketemu lagi konvoy dengan BRV Avanza sama Zeni apa itu Aila turun gigi dulu biar RPM naik ini ya menangnya manual luar biasa jadi tarikannya bisa kita atur seberapapun yang penting rajin ngoper gigi kalau nggak rajin nggak bisa tetap mobilnya lemot nggak pakai sand kita ngintip ngintip masih aman lanjut terus engine brake turunkan gigi 3 dulu masuk 4 lagi wah benar-benar jalannya jurutan-jurutan kalau mobilnya nggak nyaman gini yang terjadi ini karena kecepatan sudah di atas rata-rata jadi kita saling konvoy aja BRV lagian kalau malam gini ya itu paling nyaman itu kita konvoy kalau paling depan buka jalur itu yang agak kerepotan waduh di blong truck tadi di blong R3 sekarang di blong truck oke kita kasih aja bre kita punya ruang lebih kasih aja jangan pelit-pelit iya jangan saklek lah ini kok nggak ngasih goyang dikit loh di dim sama sekali nggak ngasih itu luar biasa kita dim ini untuk minta jalan ya kalau misalkan dia nggak ngasih nanti kodenya dia agak kiri gitu loh jadi nggak ada permainan klakson saat malam hari seperti ini ngomong-ngomong nanti kalau ada yang komentar sennya kebalik sama di luar pulau itu memang kodenya beda ya kalau di pulau Jawa ya begini kiri ya ngambil kiri kalau sen kanan dia ngambil kanan begitu kalau di luar pulau Jawa itu sen kanan itu artinya ada lawan kalau sen kiri berarti aman dia nyalip kanan tapi pakai sen kiri itu rada kebalik yang penting kita di Jawa gini-gini aja ini belum ngasih nah dulu ya ini livinnya juga sama ngedim-ngedim kalau di nah ini trucknya mulai goyang kanan berarti ngasih itu paling depan ini gelap buah sangat gelap ini kalau pakai mobil yang penerangannya buruk pecicilan kayak pakai Nissan Serena itu malam standarnya itu lampu standarnya Serena C24 itu gelap expander yang lama juga gelap kalau yang baru infonya dari yang pemilik yang buat kita konten itu nah itu katanya terang banget gitu kalau veloz wah itu terang banget jangan diragukan si graja terang ini saya kasih ya saya kasih dengan cara ngelambatin kalau kayak gitu jangan egois ya tiba-tiba langsung potong masuk itu jangan berakhir kasian kita konfoy yang yang sportif gandengan ini masih ada loh gandengan ya itu kehebatan truk ya diesel torsi besar masih pakai sen kiri diintip dulu nah itu celah-celahnya diintip kalau aman masuk wah lampunya nyentrong nyentrong wah kandengan juga gelap kulit kita gak ada pjo ini mobil gak ada fog lamp tanpa fog lamp pun kita masih kelihatan yang kita lihat asfal dan mobil depan ini avanza mau belok kanan ya oh iya bener masuk masuk lagi nih Brahim Grand Livina ragu galau dia adu-adu adu ya prediksi pengukuran dengan baik Brahim supaya yaudah atas halip Grand Livina lewat dengan sigra 1000 wenteng banget ini Brahim apakah kita tidak perlu ganti wenteng banget ini apalagi mobil ini rajin service semakin nenteng nah ini saya cuma main kedip-kedip dari lampu dim aja Brahim dan remnya juga masih oke banget nah itu ketika didim ada pergerakan ke kanan itu berarti kita dikasih Brahim kalau gak dikasih berarti dia nutup ke kiri sekali lagi begitu Brahim dan kita juga waspada itu dia kalau sen kiri tiba-tiba gitu ya nah itu pada ngasih kanan berarti lanjut terus dan keuntungan pakai mobil ini selain ringan tenaganya tarikannya ringan adalah bensin irit dan kemudian dimensinya compact jadi goyang kiri kanannya itu wah mantep banget nah ini ngasih para guru saya masuk semoga anda itu peka ya jadi kalau misalkan apa trucknya ngasih jalan anda peka silahkan masuk kalau anda gak peka ya mungkin saya main gak tau Brahim dia ngasih jalan atau enggak gitu loh Brahim enaknya malam itu gitu ya jadi kita gak silau kemudian kita cuma main lampu dim kalau ada lampu berarti ada kendaraan kalau sepi berarti kita cukup waspadat dan biasanya sudah kosong Marka jalan juga lebih terlihat jelas cuma yang gitu ya kalau ada lubang anda harus mawas diri yang gak enak itu kalau malam hujan deras ini tuh susah Brahim ini ada truck ayam wah ini konvoy lagi dengan peserta yang berbeda karena yang lain ketinggalan di belakang tadi yang BRV Aila dan lain-lain ya kita rada ngintip-ngintip dikit ya mumpung kosong kita ngintip dikit masih aman lanjut terus tau nyaman gak ada yang ngerem itu ini perjalanan dari Tuban menuju ke babat ya nah ini masih lanjut konvoy itu Avan saya tanggung sebentar kita cek dulu kita intip ada pakok tanggung ada sepeda motor ternyata kita samping kanan aja kita cek waduh trucknya besar sekali karena kecepatan motor sama trucknya sama itu jadi sulit disalip ya sabar dulu tidak perlu emoji nah akhirnya motor-motor ini terlewati kita tinggal cek apakah Avan saya bergerak kita intip masuk waduh ada satu sepeda motor dapat gak itu Avan saya nanggung soalnya kita rabah dulu pakai gigi 3 ya jadi tendangan tenaganya mantep bener depan tikungan nahan dulu nahan nyalip ya Avan Avan nya di tengah-tengah banget oke jalan lurus kita mestinya bisa ambil ini tergantung depan oke kita hajar lanjur kanan karena garis putus ngambil terus alhamdulillah perjalanan lancar kalau sudah lancar gini sudah aman oke kurang lebih begitu saja semoga video ini bermanfaat bagi anda semua terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye